Untuk mengetahui situasi terkini di Kediri, Jawa Timur terkait meletusnya Gunung Kelut, kita akan tanyakan langsung dengan Report TV One. Di sana sudah ada Windy Wellington. Windy, bagaimana kondisi pengungsi di Kediri saat ini? Ya, jika kita akan membahas bagaimana situasi terkini, sekarang ini saya akan menjelaskan, saya sudah berada di Balai Desa Ngancar, tepatnya di Kecamatan Watas. Dan saya akan menjelaskan bagaimana situasinya sekarang, jika dilihat masih ada abu yang masih terkumpul di sini, baik itu di atas motor ataupun di tempat saya berpijak saat ini. Abu yang sudah terkumpul saat ini adalah hasil dari hujan abu yang terjadi semalam. Jika kita mereview sendiri, pada malam tadi memang terjadi erupsi di Gunung Kelut, tepatnya pada pukul 22.50 pada malam tadi. Dan juga selain dari erupsi, ada disertai dengan hujan abu vulkanik dan juga ada kilatan yang terus secara terus menerus terlihat. Letusan pun tidak hanya sekali, namun berkali-kali. Dan hal ini juga mengakibatkan warga yang sebelumnya berada di radius 5 harus turun. Setelah dinyatakan bahwa zona aman meluas menjadi 10 km, ternyata erupsi tidak lama setelah itu terjadi. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan melihat bahwa di sini sudah ada sekitar 1.200 pengungsi yang sudah berada di Kecamatan Watas. Kecamatan Watas. Sekitar pukul 10. Sekitar pukul 10 ya? Berangkat dari rumah pukul 10. Pemberitahuan seperti apa, bisa dijelaskan? Ya, ada berita dari tetangga-tangga. Sudah semuanya tetangga-tangga sudah berangkat untuk mengungsi. Setelah berangkat untuk mengungsi, ini belum terjadi apa-apa ya Pak? Belum terjadi letusan? Ya, setelah di pertengahan jalan sudah ada letusan. Dan kondisinya itu bagaimana Pak bisa dijelaskan? Aman, lancar. Karena ya belum begitu padat. Terus lancar. Jika bisa dikira-kira Pak, ada jaraknya berapa kilometer mungkin? Dari rumah, rumah ke Gunung Gelut. Sekitar 10 milu. Terus setelah itu membutuhkan waktu berapa lama Pak untuk mengungsi? Dari letusan, sekitar 1 jam. 1 jam. Saat sebelumnya itu, apakah sudah ada semacam evaluasi ataupun pelatihan begitu? Cara-cara untuk evakuasi dan cara-cara untuk mengungsi sehingga warga tidak panik begitu Pak? Sudah, sudah. Beberapa kali diadakan simulasi. Kemudian ya pertemuan-pertemuan biaya-baya yang terkait. Sebelumnya, nanti jam 2 juga ada pertemuan membahas tentang cara bagaimana kendaraan, pembagian kendaraan untuk pengungsi-pengungsi. Padahal sebelumnya itu sudah direncanakan titik kumpul di RT. RT, setiap RT diberi kendaraan satu-satu. Dan hal seperti itu membantu ya Pak untuk warga sekitar? Ya, ternyata setelah ada berita awas, langsung warga sudah kabur sendiri-sendiri. Ternyata berbeda ya pada kenyataannya begitu. Saat terjadi letusan begitu Pak, apakah suasananya seperti sempat warga panik? Dan jika sudah ada simulasi sebelumnya ternyata pada saat kenyataannya berbeda begitu Pak? Iya, ya sebetulnya panik. Setelah begitu mendengar berita awas itu sudah panik, akhirnya kabur sendiri-sendiri. Ini untuk letusan pertama kali Pak, jika bisa digambarkan ada beberapa letusan dan juga ada beberapa kilat. Saat itu bisa digambarkan bagaimana suatu hari? Wah, kurang begitu, karena letusan saya sudah di pertengahan jalan. Jadi berapa kali letusan tidak? Sebelumnya ada juga hujan abu begitu Pak? Jarak pandang gelap begitu lampu sekarang ini juga sudah dimatikan suasananya? Setelah dimatikan, kamu sudah dianu, sudah terjadi letusan, sudah beberapa kali letusan, baru padam. Ya Bapak, terima kasih banyak Bapak. Tadi sedikit menjelaskan ya kepada kami bagaimana suasananya saat terjadi erupsi di Gunung Kelu. Ya itu tadi, kita sudah mendengarkan langsung dari warga bagaimana kondisinya saat warga akan evakuasi saat terjadinya letusan. Kita tentu berharap tidak memakan korban akibat erupsi yang terjadi di Gunung Kelu ini. Kita sementara ini kembalikan dulu ke studio. Ya, Windy, kami sudah mendengar apa tadi keterangan dari seorang warga yang sudah mengungsi.